Intro Bismillahirrahmanirrahim Mengapa PT.Bes mendapatkan sertifikasi halal dari MUI? Sementara banyak bisnis yang berjalan saat ini Mereka tidak melakukan sertifikasi pada lembaga resmi negeri ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Alhamdulillah pada bulan Januari 2019 tahun lalu Bisnis Sinergi PT.Bes mendapatkan sertifikasi dari MUI Sehingga kita bisa mantap hati untuk menjalankan bisnis ini Karena tak cuma legal yang diurut, namun juga halal Bisnis Sinergi PT.Bes menjalankan satu sistem pemasaran Dalam bentuk penjualan langsung berjenjang syariah Dan sebuah bisnis penjualan berjenjang akan mendapatkan Sertifikasi syariah apabila memenuhi 12 syarat yang ditetapkan Berdasarkan fatwa MUI nomor 75 Yang disahkan pada tanggal 25 Juli tahun 2009 12 syarat itu adalah Yang pertama adalah ada objek transaksi real Yang diperjual belikan terdiri dari barang atau jasa Dan saat ini PT.Bes memenuhi persyaratan pertama ini Ada barang yang jelas diperjual belikan Berupa produk teknologi Eco Racing dan yang lainnya Dan real sama dibutuhkan oleh pasar Konsumen pasti membutuhkannya Poin yang kedua adalah Barang atau jasa yang ditawarkan bukan barang yang diharamkan Dan PT.Bes hanya mengeluarkan produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal Terutama untuk yang dikonsumsi oleh kita manusia Yang ketiga adalah Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur Horor, maisir, riba, horor, volume, dan juga manusia Alhamdulillah semua transaksi yang ada dalam bisnis ini Tidak mengandung semua yang tadi kita sebutkan Bahkan dalam bisnis ini PT.Bes menawarkan keuntungan yang pasti Target yang diberikan pasti Hasil yang didapat pasti Yang tidak dipastikan hanyalah kapan mendapatkannya Karena semua tergantung Dengan istirahat kerja masing-masing Poin yang keempat dari fatwa ini adalah Tidak ada kenaikan harga yang berlebihan Dan yang kita ketahui saat ini adalah Produk dari PT.Bes terutama produk Eco Racing Bahkan sangat ekonomis Karena pengguna mendapatkan keuntungan manfaat produk Berupa penghematan yang luar biasa Harga hanya 1000 rupiah untuk tambahan 1 liter Tapi penghematan yang didapat bisa mencapai 30% dari harga BPM Artinya kita bukan menambah pengeluaran Tapi justru mengurangi biaya pengeluaran Poin yang kelima Komisi yang diberikan oleh perusahaan adalah Kesaraannya tergantung pada prestasi kerja Yang terkait langsung dengan volume penjualan Bisnis di PT.Bes membagikan keuntungan dari omset Bukan dari uang registrasi Dan bukan manajer Bahkan omset penjualannya akan terus diakumulasi Tanpa ada riset jika belum mencapai target Bahkan tidak pernah di riset Karena ada target yang lebih tinggi yang bisa dikejar Sekali lagi nilainya pasti Poin yang keenam adalah Bonus yang ditawarkan oleh perusahaan jumlahnya sudah menjelas Sesuai dengan target penjualan yang diketahui oleh para distributornya Alhamdulillah PT.Bes menjelaskan itu semua sejak awal Ingin dapat komisi? Ini targetnya Ingin dapat reward? Ini targetnya Ada yang dibayar harian Ada yang dibayar pekanan Ada yang dibayar bulanan Ada yang dibayar juga tanpa batas waktu Sesuai kemampuan masing-masing distributor Poin yang ketujuh Tidak boleh ada bonus yang pasif Tidak mengerjakan apapun Tapi mendapatkan hasil Bisnis sinergi PT.Bes Mewajibkan kita untuk bekerja Baik itu menjual secara langsung Menjual secara eceran Atau kita menjual secara paket kepada para agen Komisi dibayar jika kita berhasil jualan Komisi dibayar jika kita bekerja Tak ada kerja, tak ada bayaran Bekerja sedikit, sedikit bayaran Bekerja banyak, banyak bayaran Dan itu adil Poin yang ketujuh Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan Tidak menyebabkan e-group Apa itu e-group? Itu beramal, berlebihan Sehingga kemudian kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita Akibat promosi yang terlalu menarik Kemudian kita melakukan hal-hal yang diluar batas Yang menarik di PT.Bes adalah Bahkan setiap agen benar-benar di bina Agar mereka bukan mengejar dunianya Tapi justru mengejar akhiratnya Program pembinaan pertama kita adalah S.L.C. Spiritual Leadership Camp Menginap dan belajar di masjid selama tiga hari Untuk menempa jiwa Agar siap Bekerja Karena ibadah Dan bekerja untuk dakwa Poin yang sembilan adalah Tidak ada eksploitasi Dan ketidakadilan Dalam Pembagian bonus antara agen yang awal Juga agen-agen berikutnya Inilah bagian yang paling menarik Dari sistem bisnis yang dijalankan oleh PT.Bes Mengapa? Karena berlaku sistem anti-piramida Apa dia? Setiap orang yang bergabung peluangnya sama persis Jika dia mengerjakan hal yang sama Dia dapatkan hasil sama Tidak melihat siapa yang duluan Siapa yang belakangan Jika yang belakangan itu melakukan hal lebih banyak Daripada yang duluan dihasil lebih banyak Jika agen yang diajak bekerja lebih cepat Maka hasilnya juga lebih cepat Dan ini sudah terbukti oleh banyak sekali Mereka-mereka yang bekerja keras Mendapatkan hasil lebih cepat daripada yang malas Dan ini keistimewaan yang paling utama Sangat adil sekali Poin yang ke-10 adalah Sistem perekrutan dan pemberian reward Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Tidak syariah dan akhlak Dan ini nilai unik yang ada pada bisnis ini Pembinaan distributor diarahkan Untuk mengenal Allah Mencintai Rasulullah Menjalankan bisnis dengan amanat Berakhlak mulia Dan nilai-nilai mulia yang ada dalam Islam Walaupun bisnis ini boleh dijalankan oleh agama lain Poin yang ke-11 adalah Setiap mitra usaha yang menjalankan bisnis ini Wajib membina dan mengawasi mitra-mitra usahanya Setiap agen yang direkrutnya Dan di PTBS kita bisa melakukan itu semua Ada website yang memfasilitasi untuk memantau jaringan Ada program-program pelatihan yang bisa dimanfaatkan oleh semua member Dan mustahil kita berkembang pesat jika kita tidak melakukan pembinaan Karena bisnis ini sukses jika memiliki jaringan yang terbina Karena bisnis ini sukses bukan karena atasan yang hebat Karena justru bawahan yang kuat Mereka eksis, kita eksis Mereka berhenti bergerak, kita berhenti ber-income Dan yang nomor dua belas Yang terakhir Tidak melakukan kegiatan money game Prinsip dasar dari money game adalah Membagikan bonus dari uang registrasi Tidak ada transaksi produk menghasilkan income Tidak ada barang terjual mendapatkan penghasilan Uang registrasi bukan laba perusahaan Dan IPTDS murni Ketika seseorang mendaftar Maka kita belum bisa mendapatkan income Barulah setelah ada omset Perusahaan akan membayar kita Bukan dari uang pendaftaran Juga bukan dari uang produk Tapi dibayarkan dari profit atau keuntungan perusahaan Yang semestinya digunakan untuk membayar iklan Maka kita mendapatkan bayaran Sesuai dengan kerja iklan yang kita lakukan Makin banyak kita promosi dan sukses Makin besar bayarannya Promosi tapi belum sukses Tentu belum ada bayarannya Wajar bukan? Di sini tingkat kesulitannya Tapi di sini juga kewajarannya Promosi produk laku Produk laku perusahaan untung Perusahaan untung Anda dibayar Besar untung perusahaan Besar bayaran Anda Besar omset yang kita ceritakan Besar pula bayarannya Jadi bukan karena banyak member Melainkan karena omset yang besar Inilah 12 poin Yang ada pada fatwa MUI Terkait sistem penjualan berjinjang syarga Fatwa MUI Nomor 75 DSM MUI 7 Romawi 2009 Bisahkan pada 25 Juli 2009 Semoga menjadi bayaran yang menjelaskan Dan membuat hati kita semakin mantap Untuk berjuang dan yakin Menjalankan bisnis syarga PPS Sinergi Eko Resi Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih